Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat petani gundul hari ini kita mau bahas pisau dari ARS ini punya punya saya ya punya saya dan ini buatan dari ARS knif dan saya hari ini kedatangan ting ini pisau belah durian yang tipe dua dan ini adalah pisau pertama dari ARS bisa belah buah bisa untuk kupas buah dan ini bisa grafting guys ini bisa grafting kecil tajam enteng enak handlingnya ini pisau buah tipis dan saya pakai untuk kerja untuk ngupas batang pohon durian kalau kena kanker batang guys dan ini adalah tipe pisau belah durian yang solid banget ini ini dipegangnya berat ya momentumnya kalau untuk bacok durian ini enak banget nih Hai dan pertama kali saya nyoba pegang pisau ini itu waktu di tasik ya di tempat Aakadu bisaunya punya mas Alip saya coba dan saya pegang handlenya ini solid bener-bener ngelok dia tuh dia tuh pas banget di tangan ya Hai jadi waktu ngayun Hai ini eh bener-bener ngunci Hai dan memang sepertinya ini didesain oleh Mas Langgeng bener-bener buat eh apa ya buat bacok dan ini locknya ini sangat berguna sekali supaya enggak lepas waktu di ayun bayangin pisau setebel ini 5 mili dan ini berat juga ya kalau pas di ayun lepas dari tangan wuhh bisa kena botak orang itu bahaya guys dan kita kedatangan hari ini ini adalah pisau belah durian juga tapi ini lebih ringan Hai handle tangannya lebih leluasa dipegang gripnya lebih kecil dan bilahnya juga lebih tipis guys tapi sebelum kita bahas ini kita mau bahas dulu yang Hai pisau belah durian pertama jadi ini ini pisau belah durian yang eh tipe bacok ya yang pertama keluar dia datang komplit dengan sarungnya guys Hai tebalnya ini bilahnya ini bilahnya lima mili dan ini cukup lebar ya ini lima senti ada ya lima senti atau enam senti Hai jadi finishingnya mirror guys punggungnya juga di finishing mirror dan ini dibikin satin ya di sisi tajamnya Hai terus dia punya lock di belakang yang tadi saya udah jelasin ini desainnya nih sedikit melengkung polos ya Oh ada kerf disini di handle nya jadi nah ini untuk Hai jari telunjuk di pegangan nih dan ini untuk tiga jari sisanya nih ngepas banget ya kalau tangan kalian gede banget lebih gede dari tangan saya mungkin agak sedikit ganggu ya kurang panjang sedikit tapi ya kurang lebih lah rata-rata tangan orang Indonesia ya segini ini oke aja sih Oh apalagi ya Hai bahannya kayu enggak tahu saya lupa nanya banyak kayu apa ini di tengahnya ada ornamen resinnya ini guys dia full tank full tank full tank dari ujung dia bukan last tambahan ya tapi memang bener-bener ini full bilahnya di lock dengan tiga spin hai eh Hai saya memang pesen yang minimalis ya hanya kayu aja pertama emang hemat budget Hai karena ini enggak murah tapi hobi enggak ada yang mahal loh jadi semua kembali ke kita guys dan ini ini memang Hai untuk belah durian Hai eh sayangnya saya belum nyoba buat belah durian Hai so ini datang setelah musim durian yang kemarin selesai guys Hai tapi buat belah kelapa enak banget buat belah durian saya belum ngerasain nggak bisa cerita eh kalian bisa lihat di video videonya Mas Alip itu Hai banyak banget lah terus untuk kerja juga asik aja ini buat bacok-bacok bikin patok bikin apa ya buat belah bambu asik aja ini karena ini juga sudah disepuh ya jadi dia full dari ujung ke atas ini udah disepuh semua dari sini ke sisi sini udah disepuh semua jadi kalau ini udah gripis di asah lagi nggak usah khawatir Hai ini sudah bisa dipastikan keras sudah terjadi proses hardening eh eh terus apa lagi saya enggak tahu nih ini fungsinya apa ya ini ya Kenapa ada cerukan kecil disini ada yang tahu tolong jelasin bantu jelasin di kolom komentar atau om langgeng silahkan tolong dibantu penjelasannya Hai kenapa ada Kenapa ada lekuan disini ya Hai itu sih samping yang tanya Hai tolong dibantu jelasin om dan ini di Hai grafir dengan Times New Roman petani gundul dan ini logo IRS knife Oke itu aja guys kalau tingkat ketajaman jangan ditanya ya karena memang ini tidak disesain untuk memotong kertas belah rambut Hai atau belah nasib kita ini di desain untuk belah sesuatu yang besar seperti durian dan Hai ya Hai kalau untuk belah durian kita lebih butuh eh eh karena ini pisau bacok ya kita lebih butuh momentum untuk ngelakuin itu bikin tepuan sebelum dibelah biar lumayan kriput duriannya guys Oke kita lanjut ke pisau kedua Hai ternyata ini jagoan kita baru datang hari ini Hai pisau belah durian juga Hai mengkilat juga guys karena saya suka yang mengkilat Hai jadi ini Hai lebih ringan Hai handle-nya lebih panjang Hai sisi punggung handle-nya agak sedikit memunggung ya agak sedikit naik enggak kayak yang tipe pertama dia kan turun langsung ya seperti ini tapi ini agak sedikit untuk punggungannya terus ini ya sama ada posisi untuk di jari ya lebih tipis guys jadi lebih nyaman dipegang sama saya di sisi belakang ada locknya juga tapi lebih free untuk nah ini lebih cocok untuk tangan yang lebih lebar ya Hai saya sendiri merasa saya lebih nyaman pegang ini Hai dibanding yang tipe pertama tadi Hai dan ini lebih ringan karena pakai Oh bilah yang diamet diameter tebalnya 4 mili kalau ini lima apa enam ya kayaknya enam mili ini apa lima setengah ya segitulah Hai nah kalau ngomongin panjangnya Hai panjang bilahnya sama guys tapi panjang handle-nya tuh beda ya selisih Hai satu sampai dua senti Hai terus Hai ini juga udah digrafir juga ya atas nama petani gundul jadi kalau kalian nemu pisau ini ini adalah pisau satu-satunya di dunia dengan grafir petani gundul tolong hubungi saya karena saya sedang bersedih karena kehilangan pisau berarti jadi eh ini lebih ringan desain handle-nya saya lebih nyaman ya ya dengan eh lebih free atau lebih longgar disini terus disini ada banyak lubang ini bisa dimasukin tali juga buat tambahan ya aksesoris wadiasan terus nah ini ini handlenya Hai mikarta dari resin berkontur Hai gripnya Hai gripnya Hai lebih nge-grip dibanding kayu ya karena ini lebih berasa ada teksturnya dan kalau tidak salah ini dibuat dari beberapa lapisan saya nggak tahu ya Om langgang pakenya apa yang jelas ini dari resin guys dengan beberapa lapis kain Hai entah apa itu setelah jadi setelah keras di bentuklah seperti ini jadi sehingga muncul tekstur atau kontur seperti ini guys cukup cantik ya dan enak dipegang ini saya suka Hai solid ini ringan Hai tidak mudah lepas dan kalau dibuat nabok durian sudah cukup sih menurut saya kita nggak butuh yang sebesar banget untuk sekedar nabok supaya tahu Oh ini durian dah sudah mateng bikin keriput durian juga udah bisa Oke nah ini tidak punya cerukan seperti tipe pertama Om Langgeng tolong jelasin ini kenapa tipe kedua enggak ada cerukannya what happen ini apa fungsinya cerukan ini ha saya jadi tambah penasaran guys masalah finishing finishing mirror ya sama lah ini satin juga terus dan ini lebih pipih dari yang tipe pertama dan tadi sempat saya coba ya ternyata tebakan saya bener ya dia lebih tajam Om Langgeng pernah bilang kalau mau tajam Hai pipihkan saja sudutnya guys memang tidak setajam pisau-pisau yang bisa untuk belah bisa sembelih atau apa karena dia butuh ketajaman yang super tapi ini udah cukup sih Cukuplah untuk buat motong bawang Hai dan kalau mau tajam ya ini Hai pisau grafting guys asik karena ini memang didesain untuk ketajamannya bukan kekuatannya atau saiznya ngejar momentumnya ngejar handlingnya dan ini Hai saya suka ah Hai ini datang dengan sarung kulit ya waduh lecet kena kesenggol pisau ini pasti Hai ini lebih tipis lebih nyaman kalau dimasukin ke tas kerja ya Hai hmm Hai dan agak panjang sedikit Hai itu yang agak sedikit mengganggu mungkin nanti bisa kita potong Hai kita nikmati Hai hasil karya Om Langgeng apa adanya hai hai saya cukup puas dengan Hai tipe yang kedua ini karena dia lebih ringan tidak terlalu berat dipegang nah ini perbandingannya guys kalau yang tipe pertama tuh tebel banget kan tuh jadi dia dipegang tuh genggeng banget tuh menuhin jari-jari tangan tuh Nah kalau yang ini dia lebih free lebih kita harus bener-bener Hai apa ya merapatkan jari-jari untuk bisa merasakan kontur setiap handle nya ini guys Oke itu aja guys sharing kita soal pisau IRS Terima kasih Om Langgeng dari IRS knife ini salah satu masterpiece hasil karya dari beliau kalian kalau mau coba silahkan aja pesan Hai harga kualitas dan apa ya sesuai lah kalau mau murah datang aja ke pasar guys beli pisau dapur murah banyak Hai terima kasih sudah hadir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani gundul Halo geng satu lagi kalau ini pisau grafting buat grafting taneman ya Nah ini adalah pisau IRS pertama yang saya punya dan ini hadiah dari Om Langgeng Terima kasih Om sudah kasih saya gift oleh-oleh pertama kali main kesana dan ini waktu itu memang baru setengah jadi ya belum di finishing full hanya ditajemin aja Hai tapi saya sudah merasakan ketajamannya saat Hai apa ya ini ringan ya kebut kebetulan ketemu tanaman pondurian yang kena kanker batang jadi saya krik Hai pakai tangan gini Wah dua tangan gini asik banget nih krek 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 dan ini tajam ya dia dia di desain itu ya Hai ya ada sedikit yang unik ya beliau ceritakan om langit cerita bahwa sisi punggung yang disini itu tidak di desain flat tetapi ada sedikit cekungan sehingga ketika kita memotong sesuatu motong buah atau kulit buah kulit itu tidak menempel di di punggungnya pisau ini ya karena ada sedikit cekungan dan Hai dia di desain tikis sekali sebetulnya ini juga bisa dipakai grafting karena Hai cukup tajam ya waktu pertama kali saya terima Hai hanya saja ini dipakai sama saya untuk nyongkel nyongkel durian nyongkel batang kayu durian ngoret kulit kayu akhirnya bengkok di ujungnya berkali-kali tapi saya cukup surprise dia nggak patah ya dia sudah bengkok nih saya lurusin lagi dua atau tiga kali itu kita lurusin dan Wow ini masih berfungsi dengan baik jadi oke lah ini ketebalannya paling dua setengah mili ya dua milian lah dan ini ringan enak banget buat kerja guys ini salah satu pisau yang sering nemenin tas kerja saya wajib wajib ada karena kalau ketemu pohon durian yang kena kanker batang saya pasti koret sebelum diobatin jadi kita kupas kulitnya setengah kupas baru kita ini ya baru kita sembuhin kita obatin pakai fungisida sama insektisida ya oke terima kasih banyak Om Langgeng buat oleh-olehnya beliau ngasih oleh-oleh nggak cuma pisaunya tapi juga sarungnya ini luar biasa sekali kebaikanmu semoga dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik oke guys itu aja guys sharing kita soal pisau dari ARS Kenaif hari ini kita koleksi empat buah semoga musim depan durian kita berbuah cukup banyak supaya nggak nganggur pisau oke terima kasih sudah adir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani kudul helo geng tetap tabah sampai akhir selamat menikmati